Rombongan dan berigif beserta tim Kupas TV melanjutkan perjalanan ke markas Batalion Infantir 9 Marinir yang jaraknya tidak terlalu jauh. Tiba di lokasi ini, tim disambut oleh komandan Batalion 9 Marinir yaitu Letkol Marinir James Munte. Di batalion bernama Beruang Hitam ini, para prajurit mengembangkan ketahanan pangan dengan mengelola sawah yang lokasinya persis di depan markas. Tampak para prajurit dan warga petani kompak sedang melakukan penanaman padi. Wilayah pertanian ini cukup baik karena didukung pasokan air yang melimpah dari perbukitan. Air sungai di samping markas ini mengalir sepanjang tahun. 4 hektare disini akan kita kembangkan sampai menjadi 50 hektare. Untuk lebih teknisnya, untuk lebih teknisnya bang biar nanti abang ngobrol dengan Danion 9 karena yang menyiapkan semuanya secara keseluruhan Danion 9. Ini bang, orangnya bang. Iya, iya, Pak James Munte. Oh iya, siap, siap. Jadi yang 50 hektare disini semua, Pak James? Yang ini, yang sekarang yang kita, kemarin kita dapat bantuan bibi dari Dinas Pertanian Pasawaran, ini seluas 4 hektare. Yang saat ini kita sudah semayankan, sudah siap untuk ditanam. Ini sebagian dari anggota kita dan masyarakat ini sedang melaksanakan penanaman padi. Satu, tenaga ini kita masih lebih mengutapangan dari masyarakat. Saya takut buka keloongan pekerjaan buat mereka, ini sangat membantu buat masyarakat di sekitar sini. Jadi nilai tambah ya? Iya, iya, iya. Jadi kemarin sudah panen sekali, Pak Daniel? Kemarin kita, waktu yang 4 hektare ini, sudah panen perdana kemarin. Alhamdulillah, kemarin kita di 4 hektare, kita bisa menghasilkan kemarin 16 sampai langkah 17. Babah Ring. Oh, gitu. Nah ini kan, Pak Daniel, kalau anggota kita ini kan, pahlianya kan ini kan, dia dari kan bertempur, bukan bertani gitu. Nah kalian, mereka bertani dari mana, Pak Daniel? Karena COVID kemarin ini, ini sebenarnya kegiatan anggota tidak ada kegiatannya semua-semua. Semuanya, keluarannya di dalam. Sehingga untuk ini, sewaktunya mereka ini, ini kita mencoba membuat satu kegiatan, yaitu bercocok tanam. Nah dalam hal ini, ini kena rampangan. Jadi nanti ada mina padi, Bang. Ini nanti di samping tanaman padi, ini akan juga disertai dengan ikan nila. Ikan nila. Nanti diharapkan pada saat padi itu mulai dia dari penanaman sampai dengan dia panen, bersamaan dengan ikan nila itu juga bisa dipanen, Bang. Iya, 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 iya. Kayak tanam tumpang sari begitu ya. Nah seperti kalau di ini, semacam tumpang sari lah kira-kira begitu. Tapi ini di sawah. Padinya panen, ikannya juga panen gitu ya. Artinya ini bisa menjadi inspirasi juga bagi petani padi daerah sini, bahwasannya model bertani ada juga yang model lain, tidak hanya yang mereka tahu. Tadi disampaikan hasilnya, kalau kemarin per hektare itu misalkan 4 ton, dengan pendampingan dari unila tadi, itu hasilnya bisa sampai 5,5 sampai 6 ton, Bang. Jadi kira-kira itu perbedaannya apabila kita menggarap lahan pertanian ini dikaitkan dengan teknologi, Bang. Iya, 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 iya. Jadi bertani sudah menerapkan konsep modernisasi ya. Betul. Nah, kalau hasil ini, Pak Danion, kalau sudah panen nanti 50 hektare, nah ini bagaimana? Apa namanya itu metode soal bagi-bagi hasilnya? Nah, jadi gini, Pak. Jadi ini sebenarnya menurut kami yang cukup menarik kemudian, karena yang sekemarin hasil dari 4 hektare ini, gabah yang kita dapatkan ini, ini sepertinya kita kerjasama dengan satu penggilingan yang diperkenalkan, karena kita belum punya penggilingan. Jadi begitu satu padik ini kita ambil, kemudian kita jemur, kemudian kita giling, ini langsung kita kemas, Pak. Jadi namanya beras burua hitam. Oh, butuh brand sendiri, gitu ya? Brand sendiri, Pak. Jadi nanti itu langsung kita jual di BB Map, di komerasi kita. Oke, oke, luar biasa. Jadi ini sejauh lebih murah harganya dibanding di luar. Kalau di luar itu sekarang per kilonya itu 12 ribu per kilo beras, yang beras super ya. Nah, kita bisa menjual itu di 10 ribu, Pak. Jadi kita nggak jual gabah, jual berat, brand sendiri, gitu ya? Iya, brand sendiri. Luar biasa. Kami buatkan dia sejenis member di BB Map. Jadi member ini, kita selama mulai dia penanaman, sampai dengan nanti hasil panen, ini mereka, kita izinkan mereka untuk kasbon. Nah, tapi tadi kita padinya itu nanti kita olah menjadi beras buruan. Kasbon dulu, Pak. Padi yang dihasilkan dari sawah ini juga diproses secara mandiri oleh pihak Satuan, dan diberi nama beras beruang hitam. Beras dengan kualitas premium ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lain. Selanjutnya, Komandan Yonif Sembilan Marinir mengajak tim Kupas TV melihat berbagai hasil olahan pangan yang dijual di gerai milik Satuan tersebut. Olahan pangan di sini cukup beragam, seperti gula aren, olahan pisang, dan juga berbagai jenis pakaian khas TNI. Ternyata, pihak Satuan memiliki desa binaan untuk menampung berbagai hasil pertanian pangan milik warga setempat. Ini kami jelaskan pertama, itu adalah masalah gula aren. Gula aren ini adalah kami bina masyarakat yang ada di desa binaan Yonif Sembilan Marinir yang Margo Dalam. Yang selama ini, mereka untuk menjual gula aren ini, ini sangat susah. Karena kalau tidak ada data pembeli, mereka tidak terjual, tidak produksi. Jadi, kami kumpulkanlah, sekarang ini sudah ada sekitar 10-12 petani khusus untuk memproduksi gula aren. Seberapapun hasil yang mereka dapat, ini kami jual, kami tampung, kami jual untuk di sini. Alhamdulillah, sampai sekarang kami, stok kami cukup banyak, karena mereka sepanjang setiap hari berproduksi. Dan mereka, ya sangat bersyukur, karena tadi mereka dengan produksi sekarang, kasih ke sini, mereka sudah dapat income. Jadi, ada income tambahan gitu ya? Iya, dapat ada tambahan, nah jadi mereka juga sekarang, yang 9 dari 12 kelompokan itu, sekarang mereka ekonominya juga, ya mau tidak mau, juga terasa. Selain ini, apalagi Pak Dan Yon? Ini kayaknya nggak enak ini? Ini pisang, ini termasuk juga, kita ambil pisangnya dari desa binaan kita yang ada di Margo Dalam. Ini pisang, tapi, pisang kita ambil, tapi kita olah, ini yang penting menolah adalah ibu-ibu jelasinastri, menjadi orang industri. Luar biasa sekali ya. Nah, ini ada juga keripik, ini, keripik, ini semua produksi jelasinastri. Terus ada juga kerupu, jamur, jamur, kebetulan jamur kemarin habis, penawar-penawar dia. Ini Pak Dan Brick bisa cikal bakal oleh-oleh khas Lampung. Oh, betul, betul, Pak. Maaf, ini kemarin, termasuk kunjungan dari pusat, oleh-olehnya malah minta ini. Jadi, kita sudah bawakan gula are, kemudian pribik pisang, dan aneka jajanan yang diproduksi oleh ibu-ibu jelasinastri, khususnya cabang tujuh gabungan. Rombongan lalu berpindah ke samping markas Yonif 9. Di tempat ini ada saluran irigasi yang dimaksimalkan untuk budidaya ikan. Menurut Levkol James Munte, bibit ikannya didatangkan jauh-jauh dari negara Sakura, Jepang. Ini ada yang kepatin Alvido. Yang ini ya? Yang ini yang di bawahnya. Yang ini ya. Adanya dapat dari mana? Kalau ini, Bang, kalau yang besar ini, saya pesan dari Jepang, Pak. Dari? Jepang. Jepang. Jadi, harganya satu ini, Bang, ada harganya satu motor, Bang. Sementara di sisi lainnya, telah dibangun sejumlah kolam ikan air tawar dengan ukuran yang besar. Dulunya, lokasi ini adalah lahan tidur yang belum digunakan secara maksimal. Saat ini, kapasitasnya bisa menampung hingga puluhan ribu ekor ikan. Salah satu keuntungan di Batelon 9 ini adalah air yang mengalir sepanjang tahun, Bang. Kalau kita alihkan pandangan ke belakang sana, Bang. Nah, itu adalah air PDAM yang mengalir sampai ke Piabung. Ini termasuk salah satu bak kontrolnya di sini. Nah, dari bak kontrol ini, karena airnya berlimpah, sehingga airnya mengalir terus-terus. Tidak putus sepanjang tahun, Bang. Ini rencananya ada tiga kolam, Bang. Jadi, ini ada kolam yang pertama. Saat ini belum ditanami, Bang. Kemudian kolam yang kedua itu ada ditanami nila. Kemudian yang depan ada satu kolam lagi. Itu sebagai tempat pemikitan nila. Bisa berapa bulan baru kepanan? Tiga, empat bulan. Tiga, empat bulan. Jadi, ini tiga, dua bulan saja sudah segini, Bang. Sudah besar, Bang. Sudah besar. Iya, iya, luar biasa, ya. Karena diuntungkan oleh tadi, Bang, air yang mengalir tadi. Jadi, ini pasokan ataupun sumber oksigen itu luar biasa. Sangat mempengaruhi perkembangan tukang. Sementara yang kolam kedua itu diisi nila. Tadi sudah koordinasi dengan tiga unila untuk sebagai tenaga ahli untuk pendampingan asensi ini, Bang. Nanti ini akan kita isi ikan durami rencananya. Jadi, tidak mengganggu aktivitas kita juga. Tidak mengganggu aktivitas kesatuan yang dikaitkan dengan pincu pengamanan kesatuan. Luar biasa, Pak Danung. Semangat terus. Terus, ya kan? Terima kasih, Pak. Jadi, mengunggahan juga, saya tadi seperti kata, Pak Danung, beri di masa COVID-19 ini, kita bisa memberikan inspirasi video-video yang memang kreatif bagi masyarakat kita, sehingga bisa memberikan nilai tambah terhadap masyarakat sekitar. Betul, betul sekali, Pak. Tadi kemanen cerita, kita katanya di Brigadis juga mengembangkan kerambak. Betul, betul. Nah, mungkin kita juga bisa melihat juga nih. Betul, Bang. Tapi sebelum ke sana, kita perlu lihat ikan yang sudah dua bulan, Bang. Siap, siap. Di sebelah sana, Bang. Siap, bang. Perikanan di komplek ini juga terbilang sangat bagus karena didukung sumber air yang mengalir persis di samping markas. Jika tidak ada halangan dalam waktu dekat, Satuan Yonif 9 Marinir akan melakukan panen raya. Ini perlu kita tanya ini sama Pak Danion ini. Kapan waktu panennya ini ya? Kalau yang ini seperti itu, ini masih baru, Bang. Alhamdulillah. Ini kan patin, patin. Patin, patin. Baru tebar ya? Kalau waktu panen, Pak Danion, boleh infoin-infoin. Wah iya, kalau waktu panen, jangan lupakan ini Bang Haris ini. Jangan sepert lupa, kita nanti bisa. Wah, nggak enak. Paling nggak bakar-bakar bertama. Nah, betul. Ini Bang, ini yang sudah ada bukti nyatanya ya Bang ya. Nanti harapan kami semua untuk yang ulang lebih besar itu nanti akan menghasilkan hasil yang lebih optimal lagi dengan adanya tadi pendampingan yang dari sihat kumila tadi Bang. Dan ini percetuan awal? Ini percetuan awal Bang. Dan kami memang masih mencoba ini skala kecil Bang. Nanti yang ke depan tuh skala-nya agak besar dan kita juga melibatkan masyarakat tadi Bang. Masih ada tempat lain? Dan yang rencana mau dikembang ke selain buah ini? Ya, rencana ini Bang. Nanti kalau memang masih ini ya Bang ya, bisa kita kembangkan yang sektor belakangnya pulang yang terakhir juga. Oke, ke sana aja akan kita kembangkan jadi pulang besar lagi. Oke lah Bang, saya kira yang di sini cukup Bang ya. Kita sekarang akan bergeser ke karambah jaring Apum yang di Tiabung Bang. Sementara kita menggunakan trader, nanti kendaraan masing-masing kita langsung mundur ke Tiabung. Usai meninjau berbagai lokasi ketahanan pangan, rombongan berangkat menuju Pantai Clara, Padang Cermin. Dari dermaga Pantai Clara, tim akan melanjutkan perjalanan ke lokasi ketahanan pangan berigif empat marinir menggunakan Sea Rider. selamat menikmati.